Hari bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April berlangsung seru di Bali. Di Gianyar, sepasang gajah Sumatera membantu warga bersihkan pantai. Sementara di Pulau Serangan, anak-anak antusias menanam 600 bibit mangrove. Rabu pagi, pantai masjid di Gianyar Bali kedatangan tamu-tamu istimewa. Mereka adalah Murni dan Johana, sepasang gajah Sumatera dari Bali Safari and Marine Park. Gajah-gajah ini semarakan peringatan hari bumi dengan cara ikut bersih-bersih pantai. Kami melakukan pembersihan pantai ini dengan satu pesan, bahwa kita semua sudah diberikan rumah yang sangat besar oleh sang pencipta. Dan inilah menjadi tanggung jawab kami untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan bumi ini. Sejumlah pelajar tak ingin ketinggalan. Mereka mengajak warga sekitar menjaga kebersihan pantai demi lingkungan yang sehat dan memikat bagi wisatawan. Sementara itu di Pulau Serangan, peringatan hari bumi dimanfaatkan warga sekitar untuk menanam 600 bibit bakau atau mangrove. Dari 6 jenis mangrove, 3 diantaranya belum pernah dibudidaya di Indonesia. Masyarakat Pulau Serangan, Bali punya cara tersendiri untuk memperingati hari bumi. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bekerjasama untuk menanam mangrove yang pastinya bisa digunakan untuk generasi mendatang. Yuk kita tanam lagi yuk! Lewat aksi tanam mangrove, warga diajak memahami pentingnya menjaga ekosistem bakau. Nah ketika kita mampu menciptakan nilai ekologi dan anak-anak generasi kita, nah nilai edukasinya yang kita ingin dapatkan untuk mereka. Nah dari 3 E ini, dari ekologi edukasi, nah kita berharap ke depan dengan 2 E ini ada 1 E yang muncul adalah nilai ekonomi. Selain menjaga pinggir pantai dari bahaya erosi, tanaman bakau yang dibudidaya juga datangkan banyak manfaat. Mulai dari memberi habitat banyak jenis hewan hingga potensi atraksi wisata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.